Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, selamat beribadah di dalam ibadah rumah tangga. Namun sebelum kita memulai ibadah ini, jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Kasih dari Allah menyempurnakan seluruh kehidupan kita, umat manusia. Maka patutlah kita memuliakan Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. 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 Kepada Bapak di surga Kami mohon urapan kuasa roh kudus Kepada kami semua ya Bapak saat ini Biar Dalam pembacaan firman nanti Dalam ibadah ini kami dapat mengerti Firman Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat mari kita bermasmur Dari Masmur Pasal 14 Ayat 1-3 Masmur Pasal 14 Ayat 1-3 Yang akan dibacakan secara Responsoria Saya akan membacakan yang tercetak Keluar jemaat membaca Yang tercetak ke dalam Untuk pemimpin Biduan dari Daud Orang bebal berkata dalam hatinya Busuk dan jijik perbuatan mereka Tuhan memadang ke bawah dari surga Untuk melihat apakah ada yang berakal budi Mereka semua telah menyeleweng Semuanya telah bejat Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Haleluya Pada umat Sabda hikmat Haleluya Buka telinga Ayumatnya Kabar yang baik Dengarkanlah Buka hatimu Tuhan datang Ayam beriman Tuhan Allah Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Pada umat Sabda hikmat Haleluya Tuhan Allah telah berfirman Haleluya Haleluya Pada umat Sabda hikmat Haleluya Parang siapa Bertelinga Jangan menutup Hatinya Yang mau belajar Hai dengarlah Firman yang bakal Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita tiba pada pemberitaan firman. Mari Bapak Ibu persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Terambil dari Hosea pasal 11, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Sekali lagi Hosea pasal 11, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Jika firman Tuhannya sudah dipersiapkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kami selalu ingin hidup dalam tuntunan Tuhan. Kebahagiaan yang sejati dan sempurna semata-mata hanya ada di dalam Tuhan. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan dan itu bisa kami dapatkan jika kami mampu menjaga relasi kami dengan Tuhan. Membalas kasih Tuhan dengan melakukan hidup yang benar. Firmanmu adalah dasarnya. Kami mau membaca dan mendalaminya. Dalam kekurangan dan keterbatasan kami letakkan di dalam kuasamu agar kami tidak hadir dalam kesiasiaan. Berbicara lah Tuhan sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat dijemput untuk berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea pasal 11. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Yang menyatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Akan memusnahkan palang-palang pintu mereka. Dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal. Dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang. Yang membacanya dalam kesungguhan hati. Mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dan setia untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Cepat dipersilahkan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Untuk menghantar dalam memahami firman Tuhan pada sore hari ini. Gambarannya begini. Sebagian besar pergumulan yang dihadapi oleh orang tua. Bapak Ibu dan saya. Terhadap anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Salah satu pergumulan terbesar yang kita hadapi adalah ketika anak-anak kita. Mereka hidup. Mengambil keputusan untuk tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini pergumulan terbesar. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah. Ketika anak-anak itu memberontak. Ketika anak-anak itu hidup di luar ketentuan dan keputus kehendak Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita orang tua. Pasti kita mendoakan mereka. Tetapi tidak luput juga mungkin. Ada sedikit hukuman yang kita berikan kepada mereka. Namun semua itu tujuannya adalah semata-mata. Supaya membawa mereka kembali. Hidup di jalan yang benar. Itu gambarannya. Untuk memahami pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 11. Ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Karena ketika membaca pasal ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ berbicara tentang Allah bergumul dengan dirinya sendiri. Ya, melukiskan tentang bagaimana Allah bergumul. Apa yang Allah mau katakan atau apa yang Allah mau nyatakan. Kasihnya atau rahmatnya atau murkanya. Mana yang Allah mau nyatakan itu kepada umatnya. Kalau bicara tentang rahmat Tuhan atau bicara tentang kasih karunia Allah. Pada pasal ini nampak pada ayat yang pertama. Nampak juga pada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat. Delapan sampai dengan ayat yang ke-11. Pada ayat-ayat ini nampak sekali bagaimana Allah menyatakan rahmatnya. Tetapi kalau membaca pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Nampak kali. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 adalah murka Allah. Jadi Allah sedang bergumul nih. Bergumul dengan dirinya sendiri. Ini umat ini kalau kita melihat dari ayat yang pertama. Gambaran antara Allah dengan Israel dilukiskan dalam hubungan antara ayah dengan anak. Kalau hubungan antara ayah dengan anak kan digambarkan bahwa hubungan itu adalah hubungan yang penuh dengan kehangatan, kedekatan, kemesraan. Tapi ternyata Allah sebagai sang bapak bergumul untuk anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sebabnya? Mengapa Allah mau bergumul? Nah, catatan yang kalau kita baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Nampak sekali bahwa itulah jawabannya. Hubungan antara ayah dengan anak sebagai satu keluarga yang harusnya harmonis. Yang satu dengan yang lainnya harus saling terikat. Ketergantungan itu ada antara ayah dengan anak. Tetapi ketika membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ nampak bahwa anak memberontak terhadap ayahnya. Bisa juga kita lihat pada ayat-ayat yang kedua. Di situ dikatakan. Kupanggil mereka makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ini dasar dari pemberontakan sang anak. Ayat yang ketiga juga di situ dikatakan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga di situ mengatakan begini. Bahwa Tuhan yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Ayat pertama. Kemudian Tuhan yang menuntun mereka berjalan di padang gurun. Ayat yang ketiga. Kemudian Tuhan menyembuhkan mereka. Artinya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ketika banyak hal yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Tuhan terlibat di dalamnya. Itu maksud dari kata menyembuhkan. Tetapi yang terjadi adalah. Rupanya kasih seorang bapak kepada anaknya tidak direspon balik. Dengan cara yang dikehendaki oleh sang bapak. Di situ dikatakan bahwa mereka pada ayat yang ketujuh. Mereka lebih betah membelakangi aku. Bukan memanggil dan meninggikan Tuhan. Tetapi mereka justru memanggil para baal. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Maka pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Itulah hukuman. Hukuman yang akan diterima oleh bangsa Israel. Dikatakan bahwa mereka harus kembali ke tanah Mesir. Maksudnya bukan kembali ke tanah Mesir. Tetapi apa yang mereka alami di tanah Mesir. Itulah yang akan mereka rasakan. Lewat kehadiran tentara Ashur. Yang datang ke kota-kota mereka. Untuk membawa ketidaknyamanan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Maka ketika bicara tentang firman Tuhan pada sore hari ini. Yang menjadi catatan penting untuk kita semua. Ketika bicara tentang kondisi di mana kita merasa tidak nyaman. Di mana kita berhadapan dengan berbagai persoalan. Semata-mata harus dilihat bahwa itulah salah satu bentuk. Karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Tetapi lihat Bapak Ibu bahwa yang dikatakan disitu bahwa mereka akan mengalami hukuman. Atau bangsa ini akan menerima hukuman. Namun marahnya Tuhan tidak seperti Tuhan membalikkan Atma dan Seboim. Ayatnya yang ke delapan. Atma dan Seboim itu bersama-sama dengan Sodom dan Gomorrah. Kota-kota yang ikut hancur. Sodom dan Gomorrah. Saat Atma dan Seboim. Namun lihat. Tuhan mau menghukum. Hanya saja Tuhan menghukum. Tetapi Tuhan tidak akan menghancurkan Israel seperti Atma dan Seboim. Hatiku berbalik dalam diriku. Belas kesihanku bangkit serentak. Makanya dikatakan kembali lagi bahwa pasal ini menunjukkan bagaimana Allah bergumul. Ketika dia berhadapan dengan umat yang dikasihinya. Yang dia panggil sebagai anaknya. Yang selalu menerima kasih dan karunianya. Tetapi Allah ketika Allah menghendaki hubungan timbal balik. Hubungan yang mesra. Umat, anak kesayangan ini mampu menjaga hubungan itu tetap hangat dan dekat. Justru mereka berbalik sebaliknya. Allah bergumul. Mau kasih hukuman. Sementara di satu sisi, kasih Tuhan juga dinyatakan. Tapi ketika kita membaca ayat yang ke delapan. Tetap tabur tuai. Apa yang dilakukan itulah yang harus dituai. Namun kita harus ingat Bapak Ibu. Semata-mata Allah menghukum. Supaya kita kembali untuk disempurnakan. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang menyempurnakan. Itulah kasih. Maka firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajak kepada kita semua. Marilah kita merespon kasih Allah dengan cara. Hiduplah seperti apa yang dikehendakinya. Jangan lagi berbuat duka bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Orang kudus. Kena kasih yang kekal. Mari kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Seringkali kami seperti bangsa Israel. Mempertontonkan ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Dengan tidak merespon kasih Allah yang menyempurnakan hidup kami. Seringkali kami membelakangi Tuhan. Dan kami lebih betah membelakangi Tuhan. Karena bagi kami seringkali kehendakmu begitu sulit untuk dilakukan. Ketika kami ditempatkan di dalam dunia ini kehendakmu menjadi sesuatu yang mustahil. Karena resiko-resiko untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada akhirnya kami gadaikan kuasa dan kekuatanmu. Di saat kami harus menerima konsekuensinya dan resikonya. Disitulah kami baru sadar. Bahwa kami lebih betah untuk membelakangi Tuhan. Namun firman Tuhan pada sore hari ini mengajak kami kembali. Untuk memutuskan menjadi pengikut Tuhan dan mengikut Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Karena ketika melakukan kehendak Tuhan ada banyak konsekuensi dan resiko yang harus kami terima. Namun firman Tuhan mau mengajarkan kepada kami pada sore hari ini untuk mengambil sikap yang tepat. Respon Allah, kasih Allah yang menyempurnakan. Menyempurnakan hidup kami bukan saja di saat ini tetapi selama-lamanya. Biarlah kami memberikan hidup yang lebih tepat dan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendakmu. Kami hidup di dalam kekudusan. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam dunia ini. Di tengah-tengah anugerah nafas yang kami nikmati. Terima kasih Bapak. Biarlah kami senantiasa diberkati dan kami mau menjadi berkat ketika kami melakukan firman Tuhan ini. Kami mau menyerahkan keluarga-keluarga yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah firman Tuhan menyempurnakan kehidupan mereka dan menyempurnakan perilaku dan tingkah laku yang harus dinyatakan di sepanjang nafas hidup. Kami serahkan juga jemaat-jemaat yang tidak bisa mengambil bagian dengan berbagai halangannya. Tetapi lewat tuntunan sabda pagi dan sabda malam. Kiranya mereka senantiasa terberkati. Dengan firman-firman yang disampaikan. Agar mereka tetap hidup di dalam kekudusan. Dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua kegiatan pelayanan dari jemaat Maranata Bandung. Dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Ya Tuhan berkati semua mereka. Agar berbagai perkara-perkara yang harus diputuskan. Biarlah itu keputusan yang dibuat berdasarkan hikmat. Dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, para presbyter. Para pengurus pelkat komisi. Di tengah-tengah kondisi COVID-19. Tetapi tidak menyurutkan langkah untuk senantiasa melayani Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk semua yang terlibat. Supaya ibadah ini senantiasa berjalan. Baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Tim OMM dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati mereka. Karena lewat mereka gereja bisa menjadi berkat bagi jemaatmu. Dan menjawab umatmu untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga bagi mereka yang menikmati pertambahan usia. Baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawian di hari ini. Tuhan berkati dan lengkapi sukacita mereka. Yang bergumul, kiranya Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan datang melawat dan menyembuhkan mereka. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Tetapi kami yakin dan percaya tidak ada doa yang kembali dengan sia-sia karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dan doa ini kami alaskan di dalam doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat ajaran Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Terima kasih. 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 Kasih Allah dengan cara hiduplah di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya Utuslah kami Utuslah kami masuk dalam dunia ini Menjadi saksi bagi kerajaanmu Membawa damai dan terangmu yang abadi Menabur kasih bagi dunia yang resah Utuslah kami jadi saksi yang setia Membawakah bersuka cita yang abadi Supaya dunia mengaku dan percaya Engkau lah Yesus Tuhan juru selamat dunia Berilah kami hati tulus melayani Menolong orang-orang berbeban berat Berilah kami roh yang tabah dan setia Untuk nyatakan kasih bagi dunia Utuslah kami jadi saksi yang setia Membawakah bersuka cita yang abadi Supaya dunia mengaku dan percaya Engkau lah Yesus Tuhan juru selamat dunia Kita tiba pada berkat Untuk itu angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu masing-masing kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai sudara Mulai saat ini Sampai selamanya Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati